Kita ke informasi lain pemirsa, bentrokan antar warga dan Satpol PP Kabupaten Bogor di kawasan wisata puncak ini kembali terjadi. Warga tidak terima saat Satpol PP akan membongkar sisa bangunan dan lapak PKL yang masih berdiri kokoh di area masuk gerbang Gantole Cisaruah. Warga dan petugas Satpol PP kembali terlibat bentrokan di kawasan wisata puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu Siang. Warga tidak terima petugas Satpol PP membongkar sisa-sisa bangunan yang masih ada di sepanjang jelur puncak sehingga melakukan perlawanan. Akibat bentrokan, tiga petugas Satpol PP dan sejumlah warga mengalami luka-luka. Dalam bentrokan, seorang warga diamankan petugas karena membawa senjata tajam. Pemirsaan puing-puing kegiatan penertiban, kita masuk hari ketiga. Tadi itu ada bangunan yang memang yang masih tersisa bumbu bongkar, kita masuk ke bongkar. Yang pemiliknya tidak terima, pemiliknya tidak terima dan dia menghalang-halangi. Menghalangi, akhirnya kita bukan asal ke dalam bongkar, akhirnya dia melawan keperlawanan. Sebelumnya, 300 lebih bangunan yang ada di sepanjang Jalan Raya Cisarwa Kawasan Wisata Puncak Bogor sejak Senin dibongkar oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Rencananya, petugas terus melakukan pembersihan sisa bangunan di kawasan puncak hingga hari Jumat. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.